Biasanya kalau sholat tarawih saya di kampung itu, di kampung saya sendiri, di kota Siantan, ibu-ibu cenderung milih. Milih masjid, milih imam. Kalau imamnya saya, kebanyakan ibu-ibu nggak mau makmum. Lama. Siapa yang malam ini? Ustaz Zen. Wuh! Lama dia. Jam sepuluh baru selesai. Maka para imam, sesuaikan saja sholat kita, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Terlalu cepat kasihan, yang usianya sudah mulai sepuh. Di samping itu nanti hilang tumak ninahnya. Tumak ninah itu yang paling sederhana adalah tenang di antara satu rukun dengan rukun berikutnya, baik rukun bacaan ataupun rukun gerakan. Kadar terendahnya biqadri subhanallah. Ukurannya sepanjang kalimat subhanallah. Nah, ibu-ibu di kampung saya itu, kan pasti banyak keperluan, banyak kebutuhan. Juga sama mungkin dengan ibu-ibu di sini. Maka imam-imam muda yang seperti ini, jangan main tes-tesan. Nanti malah yang dites ayat atau surah yang pertama, Al-Baqarah. Dua jus lebih. Jangan terlalu lambat, juga jangan terlalu cepat. Ya kalau seperti ustadz yang tadi, ustadz akhir, karena beliau seorang korid, tentu bisa menyesuaikan. Nah, kalau sholatnya terlalu cepat, kasihan. Kenapa? Yang umur 70. Selesai tarawih, nyandar semua. Kalau terlalu lambat, mungkin ibu-ibu yang sedang punya keperluan karena membawa anak. Maka kalau saya sholat itu, mulai dari takbir, ibu-ibu diam semua. Allahu Akbar. Mulailah yang di belakang colek. Balik. Balik. Apa pula? Oh, mendam dia sholat. Jam 10 baru jejak balik. Nah, maka setelah itu ada jamaah bilang, Pak ustadz, malam ini siapa yang imam? Saya, Pak. Bisa pesan. Boleh? Pesan apa, Pak? Sholatnya agak cepat sikit. Kalau perlu, gas semua. Jangan kasih rem. Itulah fungsi-fungsi imam. Agar imam juga bisa melihat ke belakang.